Kalian lihat ya, sana super mewah teman-teman untuk bangunan gedungnya. Nah, itu ada Bakri Tower ya. Yang sana itu yang warna hitam itu. Saya sangat suka dengan ikon Bakri Tower. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, kali ini sekarang saya sudah berada di Stasiun Manggarai Layang ya. Nah, tepatnya di sisi dari Jalan DR Saharjo. Nah, ini ada bangunan baru teman-teman ya. Untuk Stasiun Layang terbaru teman-teman di bagian tengah. Nah, untuk sana, untuk bangunan lamanya teman-teman ya untuk Stasiun Manggarai ini. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, sekarang ada keren lagi bekerja ya. Kalian lihat? Nah, ada lampunya juga teman-teman untuk di kabin apanya yang menggerakkan dari mesin keren ini ya. Oke, kalian lihat? Sini pekerja sangat bekerja keras teman-teman. Nah, semua super ya untuk pekerjanya. Nah, ini sudah selesai untuk pengacoran. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, saya langsung ke bawah ya. Karena sebenarnya saya tidak untuk eksploran bagian atas, karena saya akan pergi ke Stasiun Matraman ya. Karena hari ini resmi beroperasi Stasiun Matraman. Oke, sekarang saya akan berpindah di peron nomor 8 ya. Nah, yang sebelah sini ke arah Jakarta-Kopak. Oke, kali ini saya tidak menunjukkan muka saya. Oke, teman-teman ya. Kalian lihat sini ada banyak rumpang. Oke, sekarang saya ke bawah ya. Nah, yang sana itu Karawogor ya. Jalur 12. Jadi gini teman-teman ya untuk susah kiri, untuk berhenti teman-teman, untuk ke belakangan, untuk mendahulu ya. Oke, jadi sebaiknya kita membiasakan kebiasaan sepertinya. Jangan asal-asal menutupin kekis teman-teman, itu menjengkelkan ya. Sebaiknya menutupin perang kiri, itu menjengkelkan. Oke, sekarang saya akan ke depannya ya langsung ya. Saya berharap semoga kereta saya langsung datang ya. Jadi saya tidak harus menunggu lama. Nah, untuk yang merah-merah ini untuk physical distancing. Oke, teman-teman. Oke, ini kita di Karawogor ini ya. Oke, Lur Kampuan. Seharusnya dari sana juga bisa ya rumpanya. Kemarin saya dari sana, cuman di sini ada pengaturan lagi rumpanya. Oke, sekarang ada pengaturan, teman-teman. Kalau kemarin tidak ada kayak gini ya. Tadi saya bilang, Tadu Matraman jadi Manggara ya. Nah, itu karena ya biasa ya teman-teman di tempat umum. Jadi saya membetulkan ya. Oke, nah di sebelah kita ini ada reta itu ya bandara. Buatan Inka dan Bombardier Transport ya. Nah, ini executive teman-teman. Udah premium ya. Jadi arahnya ke depan ya. Kalau premium itu arahnya ke samping ya gitu. Adap-adapan. Nah, untuk dalamnya mewah teman-teman. Jadi untuk pintunya belum dibuka karena belum di awal keberangkatan ya. Nah, kalian bisa lihat untuk rangkaiannya beda sendiri dengan kereta lainnya ya. Karena memang ini bukan produk dari Jepang. Ini adalah produk dari Indonesia dan Jerman ya. Berlin-Jerman. Jadi kantornya Bombardier Transport itu adalah di Jerman ya. Berlin-Jerman. Oke, kalian bisa lihat untuk dalamnya mewah sekali. Dan itu ada tempat bagasinya ya. Bagasi tempat koper-koper. Oke, sekarang saya akan menggulikan ron 8. Jadi waktu itu sebelum ada kayak pengalihan jalur. Ini jalur 8 ini adalah apa ya teman-teman ya untuk tempat berhenti atau mengangkut orang yang mau ke bandara Separno Atta. Atau kereta bandara disinilah ya waktu itu. Oke, sekarang saya lagi menunggu kedatangannya. Karena keretanya belum datang maka saya akan stop dulu ya. Oh, saya mau kasih tau gitu teman-teman. Untuk disana itu adalah depo ya. Untuk bengkel dari kereta. Nah, tempat tanah. Oke, mohon maaf ini kayaknya tidak kelihatan ya. Atau backlight ya kan. Backlight. Jadi untuk sebelah sini nanti kita melewatin stasiun Matraman teman-teman. Kereta bintas langsung sebelah sana ya. Di jalur antara 1 dan 2. Nah, itu kelihatannya ke arah... Oh, itu kereta apa ya? Oh, itu ke RL teman-teman. Oh, bukan. Itu stainless ya untuk kereta jarak jauh stainless. Oke, nah ini karena Bekati lewat Matraman ya. Atau biaya jati negara juga. Oke, kita langsung masuk. Kita beri keluar dulu ya teman-teman. Jadi biasa kalau untuk memberi keluar dulu yang apa dari dalam ya. Baru kita masuk. Setelah dari dalam selesai baru kita masuk ya. Jadi budayakanlah disiplin teman-teman. Karena ini memang kota besar ya. Jadi kita harus bisa memberi contoh teman-teman. Dan kita harus bisa meniru negara-negara lain ya. Yang tertip. Oke. Kita masuk. Warung-warung ya keluar ya. Yang tertip. Jun is maneira. Kemudian matraman jati negara. Kelantar keguaran. Kelantar baru. Campung. Ranji. Ingat. Stasiun. Bekasi. Terima kasih. 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 Jatinegara. 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 Terima kasih. 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 karena yaitu teman-teman Oke kita lihat dulu untuk sebelah sini Hai ah sana ada kawasan Setia Budi dan ada kawasan tampernya hubungan Melati ya gitu Hai Oke ada kereta yang akan lewat kita untuk anting dulu ya kereta yang lewat untuk hawa di sini sangat dingin teman-teman saya tidak bohong serahkan kalian mencoba ya Nah yang lewat ini kereta menuju ke arah Manggarai ini JR 205 biasa ya Oke mantap Oke kalian harus safety hunting ya di belakang dari garis kuning Oke nah kita lihat Hai gimana apakah bagian depannya melewati Oke pas sekali teman-teman untuk batas plus itunya ya ada tanda plus jadi itu batas dari lokomotif atau rangkaian ini ya kalau ini tidak ada lokomotif namanya rangkaian aja ya hai oke Oh tanah ada bucil-bucil teman-teman Hai bucil-bucil relevance ya Oke kita lihat untuk kereta ini jalan ke arah Manggarai hai 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 Oke mantap ya Hai sayangnya saya tidak di depan sana aturnya kalau saya di depan sana saya akan menyapa dari masin saya ya hai 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 Oke keren teman-teman pemandangan sebelum sini jadi kalian bisa kotor-kotor sini ya sangat bagus teman-teman tapi jangan sampai keluar sana ya itu membahayakan teman-temannya oke selamat jalan JR 205 Oke nah disini pemandangan perumah-perumahannya permukiman paling jeleknya itu ya teman-temannya itu di pinggir semua itu itulah Jakarta teman-teman ada berbagai macamnya ada kecimpangan teman-teman disana ada bangunan mewah disini ada kayak perumahan perumahan gitu loh ya ada juga pungu di pinggir semua ya seharusnya tidak ada teman-teman itu ya tapi kalau dibengkar ya tau sendiri teman-teman maka mereka akan memberontak ya Oh itu ada Autograph Tower apa apa nih Fred Walter Indor ya Fred Walter Indor ya Fred Walter Indor kalian dari mana nih? kalian dari Manggarai oh Manggarai, YouTuber juga? iya oh YouTuber, namanya apa nih? Abdi Are Elevance oke, Elevance, namanya Are Elevance sih? iya kalau saya sih aku sejalan-jalan gitu saya mengelilingi Jakarta gitu ini nanti saya akan kelilingi Jakarta kota gitu oke, udah lama sini ya? udah baru oh baru ya kenal Kang Yussel gak? udah kenal mantap banget dia ya jam 6 udah kesini ya gila gila kayaknya dia doang tuh YouTuber yang udah duluan tuh hari ini kan untuk operasinya kan bahaya bang sama saya juga sayangnya kata dia, dia datangnya jam 6 katanya gitu ini jam 7 malah oh tadi jam 7 oh kamu jam 7 kesini jam 7 jam 7 jam 8 oke, mantep lah ya oke, saya sudah menaruh sebelah sini nah, sana ada menaruh Saida teman-teman ya nah itu kalian lihat ya itu di kawasan dekat Cawang lah ya dekatnya sampai Sariona gitu itu bangunan tidak dipakai lagi ya kata orang itu bangunannya miring ya tapi ada juga isunya sana bangunannya angker tapi saya tidak percaya ya untuk itu nah itu kawasan kuningan teman-teman wow, keren ya teman-teman 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 ini kan di sini ya saya di Manggara oh dekat dong kalau saya sih di Alfa Kermajati jadi nyambung-nyambung dulu juga langsung ke stasiun gitu ada dua kali nih mikrotrans tapi lumayan sih gratis karena Jakarta enak sih asal punya kartu aja lah gitu kartu jalingko oke, mantep jadi kalian biasanya menggunakan apa ya karel selalu ya saya selalu saya juga selalu menggunakan karel teras Jakarta juga LRT pokoknya saya coba dah MRT juga sama LRT sampai itu pengangsan 2 kelapa gading sampai lokal merah sampai ke merah kalian ada pernah gak ke merah? belum coba dong aku makan sampai ke teras 2 aku udah aku makan saya jalan dulu ya disana ada suara lokomotif 206 ya EC 206 jadi untuk deponya sekarang tidak berada di Jati Negara ya sekarang di Cipinang sudah dipindah ke Cipinang ya baguslah untuk pemandang disini teman-teman ya tapi untuk bagian sana tidak sangat elok ya untuk dipandang untuk hawa disini sangat dingin bagus ya teman-teman oke oke kalian lihat disana ada suara lokomotif EC 206 oke kita akan mengarah ke jalan Mataraman Raya ya dan sekalian kita turun jadi ini berada di Kecamatan Jati Negara Kampung Melayu ya dan sekitaran jalan Mataraman Raya sebelah situ Pak oke kita menelusirin dulu ke arah sana waktu itu saya juga sudah mendukai teman-teman karena disana ada box dari parkirannya jadi saya langsung pikir gini pasti ini sebentar lagi akan beroperasi ya ternyata benar teman-teman nah untuk box disana di jalan Mataraman Raya sudah dipasang untuk parkiran nah kita coba sedikit untuk melihat di sebelah sana disini ada tempat tugas informasi nah ini ya ada juga jalur evakuasi ya jadi kalau ada bencana atau apalah gitu ya jadi kalian ikutilah untuk tanda-tanda ini ya nah inilah jalan Mataraman Raya teman-teman nah untuk desainnya seperti ini hanya di stasiun Manggarai eh di stasiun Mataraman aja ya ada kayak gini yang saya lihat ya baru di stasiun Mataraman saya selalu ingat Manggarai teman-teman karena dekat lah ya sana ya oke nah inilah aktivitas di jalan Mataraman Raya sana jalan jatinegara timur ya sana barat jadi jalan jatinegara itu dibagi dua teman-teman nah ini jatinegara barat yang itu timur ya dan kesana yang lagi ujung itu ada Altet itu atau terminal kampung Melayu oke disana ada Altet Selam Ariyadi ya dan ada juga Geraja Katolik Santo Josep ya nah nah ini ada Altet Kemenpala ya teman-teman lagi dalam revitalisasi nantinya mungkin ini akan menyambung ya saya gak tau untuk nyambungnya karena mana ya teman-teman kayaknya akan nyambung ke sebelah sini ya nah ke atas baru ke sebelah sini ini kayaknya kalau dugan saya teman-teman ya jadi ini direvitalisasi untuk supaya mengkoneksikan ini ke kasiun matraman ini ya nah disana ada gereja lama teman-teman jemat koinonia ya oke pokoknya kalian menunggu kereta sini ini tidak akan bosan karena hawa disini juga dingin ya oh disana ada ambulan teman-teman tapi cukup lancar lah dari sini ya tidak ada kemacetan jadi gak ada gangguan oke tidak ada lagi yang akan direview disini oke saya akan ke bawah langsung ya saya akan foto dulu karena disitu bagus ya untuk pemandangannya oke jadi akan stop disini dulu teman-teman nanti saya akan lanjutkan di bawah ya tadi saya lupa untuk foto-foto disana oke teman-teman saya bukan dari bagian media ya jadi kita langsung aja indah teman-teman nah tadi itu ada media teman-teman ya nah disini ada juga dilengkapi dengan lift teman-teman ada juga CCTV nya ya nah jadi ini dikhususkan untuk teman-teman kita disabilitas dan lanjut usia ibu hamil dan ibu dan balita ya teman-teman silahkan lewat sini teman-teman ya kalau kalian yang sehat-sehat jangan terlalu memaksakannya untuk melewatiin lift itu oke nah disini ada petunjuk teman-teman ya untuk yang warna hijau ini ke atas ya untuk ini ke bawah jadi buat jika ada keadaan tadi ini di stasiun ini padat jadi kalian ikutin lah untuk rambu-rambu ini ya jadi biar jangan tabrakan teman-teman tadi saya gabung-gabung teman-teman ya untuk media ya kalau saya sih konten karakter aja teman-teman ya nah disini ada fasilitas seperti toilet ya kalian lihat ya ada juga musola dan ada juga untuk petunjuk keluar teman-teman oke jadi saya akan coba keliling dulu untuk bagian bawah nah disini juga ada petunjuknya ya nah kalian bisa baca oke oke jadi yang sebelah sini bukan pintu keluar ya nah disini ada juga lengkap dengan peta rute jaringan kereta perkotanya jaguritabek dan sekitarnya nah kalian bisa baca-baca kalau kalian berada di stasiun oke saya akan coba dulu kesana teman-teman oke sini juga ada penjelasan juga ya jadi sama lah teman-teman dengan yang ini oke kita akan coba melihat sebelah situ ya oke sini ada tombol darurat ya ada ruang kebersihan nah ini nah jadi sudah lengkap dengan fasilitas-fasilitasnya ya jadi ini untuk alat-alat untuk kebersihan dan ini ada untuk khusus wanita ya toilet wanita oke dan ada juga untuk nah terutama ini teman-temannya jadi untuk stasiun ini sangat memperhatikan teman-teman yang defable ya jadi ini ada toilet defable dan sini ada ruang staffnya ya nah ruang staff dari komuter lain teman-teman ya nah ini ada toilet pria oke itu saya teman-teman ya nah disini juga ada tempat tunggu teman-teman tempat duduknya nah disitu adalah musola ya nah ini larak untuk meletakkan alas kaki yaitu sepatu dan sendal ya nah sini kalau kalian yang mau sholat atau apa gitu sini ada dua musola ya ada musola wanita dan ada musola pria jadi seperti biasa lah kayak di masjid teman-teman ya atau musola jadi dipisah ya teman-teman nah ini juga ada lift ya teman-teman di bagian bawah karena di atas juga ada lift ya oke liftnya sebelah sini teman-teman ya nah sini juga ada ratus patuh kita gak boleh disitu karena itu daerah bersih lah daerah suci ya tempat berdua teman-teman oke ini kepala stasiun dan ruang staffnya oke nah sini ada tempat kesehatan teman-teman kalian bisa lihat ya jadi jika kalian mengalami keluhan atau apa gitu ya jadi ada juga video yang viral teman-teman ya ada seorang apa kakak-kakak gitu ya dia mengalami kata sakit berat teman-teman jadi dia tiduran di apa ya di di kursi keretanya jadi ada baiknya kalian kalau ada menemukan stasiun kalian langsung turun aja ya dan minta bantuan petugas di stasiun nah ini ada lift teman-teman ya nah sebelah sini ada lift jadi naiknya sebelah sini teman-teman nah kalau kalian mau santai silahkan bisa menggunakan ini ada ada apa ya eskelator ya tadi saya salah ngomong jadi ini eskelator teman-teman bukan lift ya jadi ada juga yang naik turun nah untuk yang naik sebelah sana ya oke oke saya akan coba keluar dulu ya teman-teman ya untuk melihat situasi di luar nah sini juga ada alat memadema piringan ya oke saya akan keluar jadi inilah untuk lokasi keluarnya ya jadi kalian harus perhatikan rambu-rambu yang ada oke jadi sini ada khusus keluar ada khusus masuknya ya gitu ya kayak di stasiun Jati Negara juga teman-teman ataupun di Bekasi ya gitu ya sekarang pun kayak gitu teman-teman oke oke saya akan keluar menggunakan e-money ya oke jika kalian mau keluar silahkan ikutin panah yang ini jadi keluarnya dari sini dan nge-tapnya seperti sini ya yang ada kayak gininya oke oh belum ya oh gagal teman-teman kok gak bisa ya oke bisa oke jadi jika gagal silahkan dicoba ya teman-teman ya karena mungkin karena baru jadi untuk alat mesin ini untuk menyesuaikan dulu ya untuk kartunya oke gitu teman-teman dan sini juga ada fasilitas untuk building block ya nah jadi ini khusus untuk teman-teman kita tunai netra jadi yang kuning ini gunanya untuk menuntun teman-teman kita itu ya oke nah inilah waktu itu saya lihat dari perlintasan terus Jakarta sana nah ini ya saya mau juga jika ada ini pasti akan segera dioperasikannya untuk stasiun ini jadi yang tengah adalah perlintasan itu ya terus Jakarta oke di luar green list teman-teman nah ini jalan matramaraya oke jadi disanalah ada proses revitalisasi halte ya halte gubun pala ya nah sini ada jembatan yang sangat legendaris teman-teman jembatan mester cornelis ya jadi untuk sekarang perlintasan dipakai yang ini teman-teman ya untuk jalannya nah ini yang betar ini jadi ini masih baru teman-teman yang atas ini ya oke kita lihat untuk jalan sininya ini masih baru teman-teman asfaltnya ya jadi kelihatannya halus teman-teman dan disana ada sungai ya di bagian sana tadi saya dengar dari ada itu ya dari petugas kereta api teman-teman katanya nanti akan ditambungkan ya dari halte sana ke stasiun ini teman-teman halte gubun pala ya akan disambungkan skybridge teman-teman tadi saya asal nimbrung aja teman-teman ya saya gak tau itu dari tugas mana teman-teman tapi saya sudah mendengar ya untuk pembicaranya ya nah sini ada vending mesin untuk beli kartu juga ya sudah aktif teman-teman oh kita lihat dulu nah sudah aktif ya nah ini ada pilihan ya oh rambut saya tidak rapi teman-teman nah ini ada pembelian kartu nah ini ya oke tentu layar teman-teman oke mau tunggu nah kayak gini ya tapi saya tidak akan membeli teman-teman oke saya finishkan aja oke sudah lah ya saya tidak menggunakan teman-teman pokoknya gampang teman-teman ya jadi untuk mengisi kartu kalian silahkan masukkan kartu kalian di warna kuning ini ya eh warna kuning warna hijau ya oke nah untuk ambil uang kembalian disini pokoknya perhatikan lah ya teman-teman ya disini untuk masukkan uang kertas dan ada masukkan untuk uang koin oke nah disini ada protokol kesehatan ya jadi di masa kopet ini masih memperlukan untuk scan barcode ya bahwa kita sudah vaksin teman-teman nah jadi kalian bisa mendownload dulu untuk aplikasi peduli lindunginya supaya kalian bisa menggunakan ini untuk men-scan ya oke jadi yang tadi itu pakai baju merah adalah dari pihak DJK teman-teman ya oke inilah untuk biar masuk ya jadi sana ada tulisan tidak untuk keluar teman-teman jadi perhatikan lah untuk rambu-rambu di atas ya jangan asal keluar-keluar gitu aja teman-teman nah dari sini kita bisa melihat Gamma Tower ya nah itu oh tempat parkirnya sampai ke bawah-bawah sana teman-teman ya nah ini jalan untuk akses untuk masuk parkir ya teman-teman disitu ada pintu masuknya ya oke jadi sampai sini saja teman-teman jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe ya bye sampai jumpa